Intro Ya selamat pagi Selamat bertemu kembali Dalam acara diskusi Iktum Iktum merupakan Dispusi yang lain Yang dipenanggarkan Melalui radio Presidus radio Dispusi ini merupakan Dispusi yang diselenggarakan oleh ASKIA Dengan ASKIWAS dan Jumur Radio.com Yang diselenggarakan setiap Juli keempat di tiap bulannya Pada hari ini Kita akan berdiskusi Mengenai Perman nomor 2 Atau Juli Bulunas berkaitan dengan Tidak jalan ringan Hari ini kita sudah Berkembali dengan Mas Hasilor Hatanto Juli adalah Pengestat pengajar Fakultas Penunggui Dan juga merupakan Ketua dari MAPI Masyarakat Mantap Peradilan Indonesia Nah Seperti kita Tahui bahwa Di awal tahun 2012 ini Mahkamah Agung Menularkan Program Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Berkaitan dengan Berhubungan dengan Perakuan Nomor 11 Tahun Tahun 60 Yang Berkaitan dengan Nilai Nilai Nomor 150 Dikalikan 10 Kalian Seribu kali lipat Jadi Nah Kita Untuk itu Kita akan melihat Bagaimana Implementasi Dari PERMA ini Dan dampaknya Terhadap Tindak pindah Yang Saat ini Masih Berlaku Untuk itu Kita akan Memitakan Mas Hasil Untuk Jelas Secara Singkat Bagaimana Sebenarnya Pertama Berkaitan dengan Perudukan PERPU Peraturan Komunitas Pendantikan Dalam Sistem Peraturan Perundangan Indonesia Yang Kedua Mungkin Kita akan Mengulas Berkaitan Dengan PERPU Nomor 16 Tahun 60 Tersebut Itu Adalah Dua Pembahasan Yang Pertama Kita Akan Diskusikan Mengenai PERMA Sendiri Masih Yang Dampak Terhadap Sistem Dan Pendekatkan Hukum Di Indonesia Silahkan Mas Kasril Terima kasih Mas Wahyu Kalau kita Berbicara Mengenai Dasar Hukum Dan Kekuatan Hukum Dari PERPU Pastinya Dia memiliki Kekuatan Hukum Yang Sama Dengan Henda Hanya Saja Kalau Menurut Peraturan Tata Pertama Henda Kita Dan Pertama Tata Henda PerPU Itu Baru Bisa Berlaku Menjadi Undang Undang Dia Bisa Berlaku Seketika Itu Tapi Dia Harus Kemudian Disahkan Oleh DPR Untuk Menjadi Undang Undang Kita Disahkan Resmi Menjadi PerPU Tetapi Kalau Kita Mengacu PerPU Pada Tahun 60-an Berarti Masa Demokas Perpimpin Dimana Menempatkan Residen Seperti Itu Sebagai Apa Satu Sampai Depan Besar Dan Dia Mengatur Semua Sendi Kehidupan Negara Ini Maka Terlukan PerPU Itu Sendiri Akhirnya Menjadi Sama Dengan Undang Undang Dan Tidak Perlu Lagi Di Ubah Tersetujui DPR Menjadi Undang Dan Karena Itu Untuk Peratuan 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 Yang Terbih Pada Tahun Tahun Tersebut Selalu Namanya PerPU Dan Kenapa Namanya PerPU Peratuan Pemerintah Pengganti Undang Undang Biasanya Itu Disarakan Karena Memang Ada Satu Dimin Memaksa Yang Tidak Mungkin Dilakukan Pembahasan Penyusunan Undang Yang Dilakukan Pembahasan Yang Secara Formal Memang Aspek Dari Darurat Ini Yang Menjadi Poin Penting Sebenarnya Kemudian Peratuan Pemerintah Pada Serta Menilai Perlu Ada Penyesuaian Penyesuaian Yang Peralihan Dari Peratuan Kolonial Ke Peratuan Nasional Lebih Indonesia Nah Ini Yang Dilakukan Presiden Soekartor Pada Saat Itu Makanya Kemudian Dari Beberapa Peratuan Kolonial Itu Benar Ada Yang Dikonversi Ke Indonesia Ke Peratuan Indonesia Salah satu Konversi IP Yang Sepatutnya Yang Kita Bahas Sekarang Ini Mengenai Ketentuan Denda Dengan Batas Minimal Dingkat Pidana Renang Atau Jumlah Mata Uang Yang Ada Peratuan Kolonial Yang Masih Berlaku Dari KAUHP Di Dalam KAUHP Dingkat Pidana Itu Pencurian Kan Batas annya Adalah 25 Rupiah Nah Kemudian Dikonversi Menjadi Rupiah Hanya Karena Rupiah Dengan Kondisi Inflasi Dan Kondisi Kondisi Saat Itu Kemudian Dikalikan Menjadi 10 Pernah Menjadi 250 Kemudian Dikalikan Lagi Nah Itu Yang Menyebabkan Masalah Sekarang Pada Tahun Tersebut Pemerintah Begitu Sangat Perhatian Terhadap Pemisu Hukum Kita Bukinya Apa Dari 25 Rupiah Berubah Menjadi 250 Tapi Sayangnya Kenapa Itu Pemerintah Hal Ini Eksekutif Dan Dari Selah Sedangkan Membiarkan Penilai Matam Tersebut Tidak Ada Perubahan Sejak Tahun 60 Itu Untuk Menyesuaian Sehingga Kondisi Itu Yang Menyebabkan Peraturan Peraturan Kolonial Yang Masih Berlaku Sampai Sampai Ini Dirasakan Tidak Sesuai Dengan Pasar Kedil Masyarakat Kenapa Tidak Sesuai Contohnya Inilah Penculian Keringan Ini Sekarang Tahun Sekarang 250 Itu Seharga Apa Kalau Zaman Dulu Mungkin 250 Kita Bisa Mendapatkan Banyak Hal Banyak Barang Tapi Sekarang 250 Rupiah Mungkin Permen Permen Ini Aja Bermen Kan Nggak Apa Atau Bermen 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 Gak ada 250 Rupiah Konsekuensinya Kalau Ada Tindak Bidana 250 Rupiah Oke Itu Baru Bisa Dibatkan Tindak Bidana Ringan Kalau Di Bawa Itu Tapi Kalau Kita Sanksi Bidana Hukum Tiga Bulan Kayaknya Gak Sepadan Tiga butir permen karet mungkin disandingkan dengan sanksi 3 bulan Ini tidak hanya konsekensi masalah sanksi saja, tetapi ada tindakan-tindakan atau pendidikan hukum yang bisa dilakukan terhadap para pelaku tindak pidana ini Kalau misalnya dia mencuri sebotol air minum yang kemasan, yang seharga sekitar Rp2.500, itu bisa langsung dikenakan penjara Jadi konsekuensi-konsekuensi ini yang kemudian menjadi latar belakang kenapa PERMA ini muncul Saya kira PERMA yang dibuat oleh Mahkamah Angung ini merupakan suatu kerobosan hukum untuk membuka kebuntuan-kebuntuan yang terjadi Karena selama ini penyidik maupun jaksa seluruh barang kepas, ya menurut itu kan Rp2.500 Baru di bawah itu boleh tahan, selama ini kan tidak ada tindakan pidana yang di bawah Rp2.500 Itu yang kemudian menyebabkan kenapa Ketua FAP berpikir untuk melakukan PERMA Jadi secara sih, kalau misalnya ada seseorang yang mengambil barang dari orang lain seharga Rp500 Dia akan dapat dikenai dengan perang tuncul yang biasa Tidak 362 itu KAP Langsung 362, bukan 363 yang ada kondisi-kondisi tertentu Dibatukan dia masuk ke tindak pidana ringan Sehingga para lelaki polisnya, dia bisa langsung menahan perlahan perang-perlah itu Secara jangka panjang, dampak apa yang akan terjadi ketika PRU 1660 ini belum dari visi Secara ambil kompresi dalam perundang-perundangan Kalau kita melihat tata utama perundang-perundangan, kan sudah jelas itu ya Dibatukan perundang-perundangan, pemerintah gitu ya Tapi tidak termasuk ke dalam peraturan mahkamah anggung Itu bukan peraturan mahkamah anggung PERMA itu hanya mengikat bagi internal Makam anggung internal kekuasaan diri prati Dia tidak mengikat ke luar Tapi kalau dari luar begitu masuk ke dalam ranah wilayahnya Yudisya Maka PERMA itu menerlaku Ini dia masalah Pernahanan itu kan terjadi dimulai sejak tahap penyidikan Pernahannya hanya berlaku ketika penahanan itu diperpanjang sampai ke pengadilan Kemudian pengadilan melihat, wah ini nilainya kok di bawah 2.500.000 Berdasarkan PERMA nomor 2, 2012 Maka pengadilan bilang ini tidak boleh tahan Tapi kan di proses sebelumnya ini boleh tahan Nah ini problem kan Dan tidak serta-merta juga kejaksaan ataupun kepolisian dengan pendidik Atau mengikuti PERMA itu Karena tidak punya kekuasaan diri 2 Tidak punya kekuasaan diri 2 ya Oleh karena itu Nah ini sebenarnya sudah menjadi sebuah trigger Untuk pemerintah terutama dan DPR Untuk menonton persoaya-persoaya Ada nilai 3 yang ada di dalam kekuasaan HP Yang nilai kekuasaan yang ada di dalam kekuasaan HP Jadi kalau sesamping dibiarkan saja ya Kita mempertanyakan kerjanya apa aja di PERMA Kenapa hal sangat fundamental Karena kekuasaan HP saja mereka tidak berani untuk menyatu itu Atau mungkin tidak mau Ini menjadi masalah besar Dan sebenarnya PERMA ini tuh kenapa Saya sih bisa memahami kenapa kemudian Ketua Mahkamah Agung mengeluarkannya dalam bentuk PERMA Karena SEMA Karena kalau PERMA kan kekuatannya lebih kuat ya Kekuatannya lebih kuat dibandingkan SEMA Ini kan hanya menjadi semacam lejutan lah Sindiran sebenarnya kalau saya boleh dibilang Sindiran kepada Islahnya dan eksekutif Kenapa kalian tidak mau kembang Kalau mengatakan reformis Itu sebenarnya pesan yang kalau saya sih Kalau saya menjadi Eksekutif ataupun anggota Dewan Itu saya gak mau Jadi secara parsial Memang Mahkamah Agung Sudah menangkap permasalahan Yang dihadapi bangsa Indonesia ini Dekat dengan reformasi hukum Tetapi Apa yang dilakukan Mahkamah Agung Tetap juga akan menimbulkan permasalahan Karena tidak menikat untuk semua Betul Oleh karena itu Harusnya Pemerintah dan DPS Sehingga Untuk Mengikuti apa yang ditandakan oleh Mahkamah Agung Misalnya Pemerintah karena prosesnya lama Mungkin pembuatan undang-undang di DPR Luar kan saja perlu Nah begitu perlu itu berlaku Maka dia kan harus diajukan ke DPR Pada masa sindang yang berjalan Itu diterima apa tidak Yang penting kan Aturan ini sudah ada Aturan untuk mengkonversi diri ini Atau menyetujui ini Tetap berlaku Sampai DPR memutuskan diterima apa tidak Kalau saya tidak diterima DPR harus tanggung jawab Untuk membuat undang-undangnya semacam itu Kalau memang mereka Tidak mau susah-susah Ya sahkan saja Tidak mau menjadi undang-undang Masalahnya sekarang Apakah kedua lembaga ini Mau atau tidak Itu masalahnya Kalau kita lihat sekarang Itu prosesnya Misalnya Awal bulan ini Menteri Ibu Danham mengatakan Kalau HP akan diselesaikan tahun ini Dan akan segera diselesaikan ke DPR Masalah yang di Apa Yang dikeluarkan Mahkamah Agung Sebagai besar Sudah diatur di dalam LHP Nah Bagaimana Menyesuaikan Dan akan mengakselerasikan Antara Apa yang sudah dilakukan Dengan Mahkamah Agung Dengan PM Dan yang sudah dilakukan Dan yang sudah dilakukan Dengan LHP Supaya selesai Siapa sudah dilakukan Masalah yang langsung di Sifatnya Yang PERPU itu Sifatnya Mengisi kekosongan hukum Yang harus untuk Komisi kekosongan hukum Yang harus untuk Komisi kekosongan hukum Karena masalah Kalau dibuat undang-undang Maka prosesnya akan lama Menjadikan juga Semua partai Politik Setuju Makanya dibuatkan PERPU untuk mengisi Kosongan hukum Sepanjang Belum ada undang-undang Yang menggantikan PERPU itu Ataupun membatalkan PERPU itu Maka PERPU itu masih tetap berlaku. Demikian, diberikan peraturan mahkamah akum, itu akan tetap berlaku untuk pemerintah mereka. Ada, tidak ada pemerintah undang. Cuma memang harus disayangkan, kalau misalnya pemerintah yang berlaku, dia tidak bisa mengikat kepada orang dari luar, pasal inisial. Nah, itu yang harus menjadi perhatian kita juga. Kemudian, kalau misalnya materi perpoten sudah dimuat di dalam materi muatan yang undang-undang, enggak di OHP ini, pembahasan kalu lapi itu enggak setahun-setahun. Nah, itu kan butuh waktu yang cukup lama. Dari pemerintah, okelah pemerintah selesai. Pemerintah sendiri menyusun kalu lapi beberapa puluh tahun, sejak tahun 60-an. Sejak tahun 60-an, Semarang, masyarakat rupanya, sudah ada. Demikian-demikian dengan POHAP. Sejak POHAP diberlakukan tahun 61, kan upaya-upaya untuk memperbarui ini sudah mulai muncul juga. Mungkin itu juga menggunakan waktu bertahun-tahun. Itu aja yang sudah dibuat oleh para pakar ya, dari sisi pemerintah. Kalau lagi, anggota DPR dengan begitu banyak kepentingan, saya tidak yakin bahwa itu akan selesai dalam waktu setahun-setahun. Apalagi, enggak maaf, saya meragukan kualitas anggota DPR. Dengan hal penyusunan yang seperti ini, dengan semua faktor kepentingan yang ada, dengan kemampuan kekuatan mereka ya. Tidak mungkin tidak diselesaikan dalam waktu cepat. Berarti mungkin ada banyak yang juga, di tiap pemerintah dan DPR, terutama ya. Mereka berpikir ulang lagi untuk melakukan perubahan secara keseluruhan terhadap KWAP. Bisa dilakukan, melakukan perubahan secara karsial. Hal-hal yang berkaitan, yang sangat penting dan besar untuk segera dirubah. Salah satunya berkaitan dengan, yang itu 1660 ini ya. Ada main nomor ya seperti itu ya. Yang selanjutnya itu berkaitan dengan, kalau tadi saya sebutkan bahwa, PERMA ini tidak mengikat secara keseluruhan terhadap KWAP. Nah, untuk menyamakan persepsi antara KWAP dan Mahkamah Agung gitu ya. Terutama penyaksa dan kepolisi ya. Kira-kira upaya apa yang kita bisa lakukan ya. Secara bersama-sama gitu, masyarakat Indonesia mendorong, supaya PERMA ini berlaku efektif ya. Jadi bisa diterima, tidak hanya diterima oleh kalangan ini di bawah Mahkamah Agung, tetapi juga ada kesedaran kolektif dari kepolisian, misalnya penyaksaan untuk tidak menerapkan, atau untuk mengikuti ya, dan menerapkan apa yang sedang digariskan oleh Mahkamah Agung. Sehingga PERMA ini bisa jalan efektif. Walaupun sejatinya dia tidak mengikat oleh pilihan lain ya, kecuali Mahkamah Agung. Ini menjadi satu permasalahan yang cukup sulit pertanyaan semacam ini. Bagaimana memaksa mereka untuk melakukan satu trombosan hukum? Kenapa? Karena aturan internal yang ada di kepolisian maupun penyaksaan, itu tidak bisa menjangkau materi kemuatan undang-undang. Dia tidak bisa melakukan perubahan dari materi kemuatan undang-undang. Karena politikasi mereka kan di bawah itu. Keluarga mereka tidak ada di sana, kecuali peraturan teknis. Ini kan menjangkau masalah pembidanaan, saat-saat pidanaan, yang diatur dalam KWAP. KWAP levelnya undang-undang. Tidak mungkin peraturan kejaksaan ataupun peraturan kepolisian itu kemudian berubah nilai yang ada di KWAP. Ini tidak mungkin. Oleh karena itu, yang mungkin dilakukan adalah misalnya jasa agung memerintahkan setiap tindak pidana ringan yang diatur dalam pasal-pasal yang sebagai resumen dalam perku 16.000 tahun 1960, itu diartikan apa? Untuk yang dikategori yang tidak pidana ringan, maka tidak boleh dilakukan penahanan. Ini kan kok. Sebenarnya fokus yang permen kan isunya ada masalah penahanan. Yang faktor terpentingnya dari kenapa permen itu keluar. Maka bisa saja Kapolri dan Nasa Agung memerintahkan untuk semua tindak pidana ringan tidak dilakukan penahanan. Atau tidak boleh dilakukan penahanan. Selesaikan. Dia tidak berubah nilai yang dua 50 rupiah itu. Dia tidak berubah. Tetapi mereka hanya memberikan arahan bahwa semua yang dikategori tidak pidana ringan tidak boleh tahan. Selesai. Itu kan prototeknis. Permasalahannya juga di dalam UHAP ketentuan mengenai penahanan itu kan sudah ada. Ada salat objektif, ada salat objektifnya. Kalau salat objektif sudah jelas. diatur. Misalnya diancam pidana lima tahun terlebih. Sekarang kan diancam pidana-nya minit yang terkenal, tidak terkenal, jumlahnya 250 rupiah di bawah. Dan diancam pidana-nya berapa bulan. Misalnya 3 bulan, 3 bulan. Itu jelas di bawah lima tahun. Sebenarnya, Jaksa Agung atau Kapolri itu bisa mengeluarkan peraturan teknis memiliki masalah penahanan ini. Karena persyaratan objektifnya sangat terbuka. untuk dilakukan peraturan teknis mengenai penahanan ini. Tapi masalahnya yaitu, baik-baiknya ada objektif yang memanfaatkan corona ini untuk memeras. Ini yang harus diperhatikan. yang harus diperhatikan. Terlebih, kalau bisa kita lihat kasus-kasus terakhir yang agak mencabuk dan mengaguh kita. Kasus Dene Wina misalnya. Terus kasus pencerikakao dan kasus pencerikakao yang harus dijawab umur itu juga menggunakan mungkin persis dengan apa yang diatur dalam persen 362 KHP. Seharusnya bisa dipenangkan tidak dikenalinya, tidak ditahan. Dan kemungkinan kalau misalnya kepolisian penyaksaan, dia misalnya memperhatikan apa yang dikatakan misalnya sesuatu hal jauh berkaitan dengan bahwa hukum itu dibuat untuk membagikan masyarakat. Bukan untuk kemalangan masyarakat masyarakat. Kira-kira problem apa lagi sebenarnya yang harus diselesaikan karena tadi misalnya sudah diselesaikan ada periwaku yang buruk misalnya perusahaan penyaksaan yang menggunakan untuk kasus-kasus tersebut. Sebenarnya masalah apa lagi selain yang operasi, polisi dan penyaksaan sudah pernah mengalaminya. Kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan untuk penyaksaan penyaksaan penyakpun ini melakukan penyakpun hospital terhadap institusinya. Karena proses sedang berjalan kalau polisi mungkin sudah mulai yang sangat agung lebih awal lagi. Tapi sekarang sedang menginat tidak berjaya apa. Ini kira-kira cara terbaik apa yang mungkin lebih inovatif belum dilakukan oleh kedua institusi ini tapi secara jangka pendek sangat berlumpang buat masyarakat Indonesia. Cara inovatifnya cara inovatifnya adalah melakukan seleksi ulang terhadap penyakpun penyakpun ini yang tidak berkualitas berhentikan. Itu cara paling inovatif berhentikan ekstrim tapi masalahnya seperti dikatakan profesor saya tapi dikatakan dikatakan busuk dari kepala dan ketika busuk los dibuang kalau tidak akan menjalan. Nah, permasalahannya sekarang kita tahu tidak mengamputasi yang busuk-busuk ini kita buang. Ya, makanya tadi sebetulkan saya kan yang penting itu bukan masing inovasinya yang penting ada ketegasan ketegasan dari bimbingan negara ataupun bimbingan anggota dan sebagainya itu untuk mengamputasi para anggotanya atau pokoknya pokoknya anggotanya untuk segera dikatakan dikeluarkan dari kewangan-kewangan peka. Nah, ini salah satu jalannya. Kalau tidak ada yang kalau tidak dilakukan akan terus seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena reformasi birokrasi sudah berjalan. Yang katanya reformasi birokrasi sudah cukup berhasil membuat keuangan utama masalah pajak. Buktinya pajak masih banyak. Masih jemuan juga. Masih jemuan juga. Masih jemuan juga. Jadi reformasi birokrasi itu kan hanya masalah alat. Betul. Tapi tidak mampu untuk merubah perilaku atau moralitas mereka. Ini yang menjadi wogot terbesar di kita dalam masalah perilaku. Perilaku tentunya akan menciptakan budaya. Ini kan sudah berlangsung cukup lama. Perilaku buruk ini keperilaku dari perorangan kemudian menyebar-menyebar semakin banyak ini tercipta sebuah budaya. Nah, budaya ini ketika itu sudah menjadi budaya kebiasaan yang ini terlembaga kan itu susah untuk dilangan. Kecuali ya potong sampai ke akar-akarnya. Selesaikan. Bahkan ada ada yang mengusulkan secara ekstrim gitu ya. bagaimana caranya membuat perubahan kejaksaan? Ini ada mengatakan satu-satunya cara untuk membuat perubahan di kejaksaan adalah tutup jam 8 bubarkan kejaksaan jam 8 pagi jam 9 pagi dibentuk kembali kejaksaan dibuka pendaftaran untuk orang-orang yang kami kejaksaan. Artinya apa? Itu tidak sangat parah gitu. Itu susah untuk bahkan menyaring sekalipun itu susah gitu. ya bubarkan bentuk lagi satu jam kemudian dengan sistem yang baru dan semua yang baru gitu. Ekstrim. Betul ekstrim. Banyak yang tidak suka pasti jangan-jangan mungkin ada yang main sakit segala macam kita telah menyapa yang akan melaksanakan ini. Ya, tapi ini harus dilakukan apapun taruhannya. Masalahnya ketika misalnya pimpinannya bersih, bagus berupaya untuk menjalankan suatu kebijakan yang ekstrim yang itu akan menjadi apa semacam ubat pahit tapi bisa menyembuhkan. Kalau pimpinan negaranya tidak berkenan malah dicopot misalnya jaksa agunya. Ya. Atau kemudian banyak yang melobi ke DPR ditekan itu sedemikian ubat jaksa agunya. Susah juga. Enggak akan bisa berjalan. Atau jalan-jalan yang pertama yang harus kita benahi itu adalah para pembuat peraturan ini. DPR. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan pengusukan digunakan dari sana. Sehingga ketika mereka memainkan misal anggaran, ada intervensi, politik, terhadap proses peradilan. Ini yang menyebabkan dan bagian-bagian pendagang hukum itu tidak bisa berjalan yang baik. Ya. Siapa tahu problemnya dari sana. Berarti ini yang harus kita lihat di situ kan. Belum 14 sebentar lagi. Ini mungkin disitulah saatnya masyarakat terlebih terperang. Jangan pilih Jangan pilih Jangan pilih politikus musuk gitu kan. Ini politikus musuknya nggak nanya siapa yang politikus musukkan. Banyak PTI mungkin masih banyak hal yang harus diselesaikan. Tapi secara singkat mungkin bisa kita simpulkan. Menikmati ada tiga aktor yang berperan dalam proses pembaikan pendagang kapal Indonesia. buat pendagang hukum, penduduk negara, dan penduduk negara. Nah. Kedepan misalnya kalau kita kena tangisi dan singgung berkata dengan 2014. 2014 dua tahun lagi. Semua partai politik sudah bersiap-siap kembali hari ini dan besok. kira-kira apa yang bisa melakukan masyarakat untuk berkontribusi dalam memperbaiki sistem, kelembagaan, dan budaya, hukum yang tadi bilang mungkin sudah kronis. Tingkat keburukannya. Karena kalau kita kaya di Meksiko, kalau tidak salah, satu angkatan wakil dipecat gitu ya. Polisi dikumpulkan. Polisi dikumpulkan semua, dikumpulkan. Seperti yang boleh dikatakan. Ini kalau melihat kemungkinan di Indonesia, kira-kira ada kemungkinan yang diserangkan seperti itu. Kalau dengan raskan keperbaikan ini ya. Sistem politik, sistem kekuasaan yang ada sekarang sih ada sui. Agak selur untuk dilakukan itu. Karena ini sudah menjadi benang pusut atau bahkan menjadi benang pusut yang membentuk lingkaran setan. Jadi sudah susah nih. Sudah kalah lingkaran setan. Pusut pula yang membentuk itu. Ya agak susah juga yang pasti bakar rai dari kira-kira baru. Ya mungkin masih ada lah harapan-harapan. Tapi sebesar apa sih? Paling terakhir kita hanya bisa menghimbau. Menghimbau, menghimbau. Jangan lakukan A, B, C, D. Karena melakukan penyimpangan, segala macam itu. Tapi kalau misalnya tidak ada gerakan nyata, yaitu hanya sekedar lip service biasa, ya tidak akan ada perubahan. Sama dengan informasi bilokasi. Informasi bilokasi, penilaian itu kan hanya didasarkan pada penilaian dokumen. Dokumen kesulan perubahan, rencana perubahan. Mereka sudah melakukan A, B, C, D. Semua sudah dilakukan. Misalnya di cek di beberapa lembaga pendekatan hukum, itu semua checklist-checkness itu sudah terisi yang baik, nilai tinggi-tinggi semua. Tapi benar-benar moralnya. Kan tidak? Makin kelihatan sekarang kan? Makin full kan? Itu masalah juga. Jadi memang yang perlu dilakukan masyarakat bersama-sama. Dan punya keberanian. Masyarakat bersama-sama berani secara kolektif. Kemudian juga jangan menjadi apa ya? Melupakan. Melupakan. Kan kebiasaannya masyarakat Indonesia. Cepat lupa. Cepat lupa. Kenapa alasannya? Kita harus memaafkan. Ya, ya. Kalau orang barat bilang kan COVID-19, ya kita bisa memaafkan. Tapi kita jangan lupakan. Sehingga nanti pas proses-proses penting seperti 2014 itu ya kita lupa semua atau apa yang sudah terjadi. Kalau terkait dengan masalah bagaimana efektivitas sperma, kita tidak sulit untuk bisa menyatakan berat efektif atau tidak. Kalau misalnya masyarakat penuntut, tapi masyarakat tidak tahu kita sebenarnya apa, tidak semua masyarakat itu paham hukum, melihat hukum. Ya, ya, ya. Itu kan di masalah juga. Ya, mungkin bisa mematuhkan masyarakat advokatnya. Advokatnya yang memang harus memberikan advice yang betul-betul bisa membantu masyarakat. Cuman kan tidak banyak advokatan seperti itu ya. Ya. Misalnya gitu. Ya, bisa gitu memajari kan Mas Wahyu sendiri. Nah, kembali ke soal Perman 2012 gitu ya. Ini kira-kira gitu ya. Soal efektivitas kita bisa tradisikan gitu ya. Untuk level di wawah mahkamah agung mungkin bisa melakukan efektif. Untuk kondisi dengan penyaksaan, kita akan melakukannya gitu ya. Apokat juga kemungkinan bisa agak kecil gitu ya. Kemungkinan untuk bisa mengikuti alur berpikir yang dibuat oleh mahkamah agung ini. Nah, kira-kira kalau misalnya kita mau melangkah lebih jauh ya. Kira-kira kalau misalnya kita mau melangkah lebih jauh ya. Berkaitan dengan penyaksaan Perman 2012 ini. Khusus untuk untuk makam agung nih. Kita coba diselesaikan kandang. Kira-kira ya, apa yang harus dilakukan makam agung gitu. Supaya Permanfaat ini berjalan dengan efektif ya. Tidak hanya berlaku di dalam tentang mahkamah agung, pengadilan diri dan kembangannya. Tapi juga meningkat secara luas gitu ya. Jadi, kalau polisi tiap saat tadi sudah bilang ada mungkin membuat petunjuk-petunjuk apa? Ya, kemasalahan juga teknis gitu ya. Mahkamah agung sendiri kira-kira apa ya? Kira-kira memperbaaskan ide yang segera seharga ke sini gitu ya. Kalau mahkamah agung kan sebenarnya sudah memiliki jalur-jalur komunikasinya sendiri ya. Di mahkamah agung sampai ke tingkat pengadilan negeri. Saya yakin mahkamah agung begitu Permanfaat itu pasti sudah tersebar. Paling tidak diberitakan ke masing-masing ketua pengadilan negeri untuk disosialisasikan. Kemudian ada masalah sosialisasinya. Sosialisasi terhadap Permanfaat tersebut. Karena memang memiliki tangan yang sebenarnya. Yang ketiga, selain sosialisasi ke lingkungan internal pengadilan, juga sosialisasi kepada masyarakat. Dulu itu kan ada yang namanya sosialisasi. Ada kundakadarku, 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 kundakadarku. Dan diberitakan tentang hak-haknya, diberitakan tentang proses-proses pengadilan itu seperti apa. Sehingga mereka pada suatu saat akan menjadi pembela bagi kirinya sendiri. Tidak perlu bergantung pada yang namanya advokat. Advokat hanya memastikan bahwa mereka itu mendapatkan hak-haknya. Dan mereka akan menentukan sendiri langkah apa yang harus mereka lakukan. Advokat hanya membantu di sisi hukum ini. Kalau anda akan melakukan langkah ini, konsekuensi hukumnya adalah ini. Saya kira kita sudah mulai memberdayakan masyarakat untuk bisa menentukan hasilnya sendiri ketika mereka berhadapan dengan hukum. Karena kalau tidak ya, advokat kan sangat terbatas. Tidak semua anggota masyarakat itu bisa dilayani oleh advokat kan. Terutama bagi masyarakat-masyarakat yang di bawah gitu ya. Tidak jauh dari jatuan informasi. Itu yang paling penting. Kenapa? Tidak akan mereka yang menjadi sasaran hukum dari hukum-hukum yang berjadinya. Kalau untuk BP ya, di tengah persiapan mereka untuk 2014. Jadi kompetisi yang mungkin akan semakin meriah di tahun depan. Di tahun depan mungkin kira-kira BP harus melakukan apa gitu ya. Kalau tadi memang secara kualitas kita agak melakukan gitu ya. Dengan kualitas DPR gitu ya. Dengan pengorban DPR untuk menangkap aspirasi tanda dari masyarakat gitu ya. Yang mereka lebih lebih mendepankan kepentingan mereka gitu ya. Kualitas mereka, kualitas mereka. Kenapa yang disambutkan DPR? Yang menyambut, menginstrasikan apa yang sedang akan mengamalkan diri gitu ya. DPR kan punya kewenangan untuk usul inisiatif membentuk undang-undang. Kenapa ini tidak disambut oleh DPR? Dengan membentuk paritia kerja misalnya. Yang mengusulkan undang-undang inisiatif DPR. Kan cukup banyak undang-undang yang berhasil menjadi undang-undang. Kalau dengan pemerintah, dengannya lambat. Ya kan? Tapi, ini, 2012, sudah sebulan ini, belum ada maka-maka usul inisiatif DPR. Nah, yang ada justru kan usul inisiatif melakukan perubahan undang-undang KPK. Nah, usul inisiatif untuk perubahan undang-undang kejasaan. Ya, misalnya disitu juga untuk menekan mereka, untuk menguasai mereka. Tapi, kenapa justru yang dilakukan oleh mahkamah agung tidak disanggup? Dengan membentuk undang-undang, misalnya ini gampang kok isinya. Paling cuma terjadi tiga pasal, ya kan? Susah apa sih tiga pasal? Saya kira masih sepuluh kesukur tingkat awal kan lebih bisa untuk menggrafting. Apa susahnya? Atau misalnya isinya itu tidak jauh berbeda dengan apa yang terdapat. Di dalam bunyi dari perku nomor 16 tahun yang baru itu. Hanya tinggal mengubah saja tradaksinya. Atau mereka memusulkan undang-undang perubahan atau penyesuaian terhadap beberapa hal di dalam KUHP. Ya, kan? Hanya apa sih masalah kerematan uang, gitu kan? Kemudian masalah kursus dunia, kemudian masalah pidananya. Itu disesuaikan saja. Kemudian masalah denda, disesuaikan saja semuanya gitu. Kenapa kenaikan tol bisa setiap tahun berubah? Tapi masalah ini kenapa tidak berubah? Itu gampang kan sebenarnya? Misalnya di dalam usul inisiatif itu ada satu klausur mengenai biaya-biaya ataupun nilai-nilai yang terdapat di dalam KUHP. Sebagai yang terdapat di dalam undang-undang ini akan ditinjau setiap tahun. Itu kan otomatis. Misalnya, oh ini sudah tidak sesuai, ini sudah dua tahun tidak ada penyesuaian. Sekarang nilai mata uang. Ya, sesuaikan saja gitu kan. Dan lagi undang-undangnya. Enggak apa kok itu. Kenaikan biaya-biayaannya bisa diubah, kenapa ini tidak bisa diubah? Tendial bisa naik terus, kenapa ini tidak bisa gitu kan. Kenapa? Karena semakin naiknya nilai mata uang yang ada atau nilai rupiah yang ada di dalam KUHP, Ini kan berarti semakin memperkecil, memperkecil potensi-potensi penyimpangan oleh apapun rendah hukum. Dan kemudian juga memperkecil kemungkinan banyaknya orang-orang yang tahan. Di satu sisi kan kita ada problem dengan memperkredit gitu kan. Dengan penuhnya rumah Tuan Tuan Matahana, dengan penuhnya LP gitu. Ya kenapa arturannya tidak akan berubah, padahal ini sangat serpansi memilih hal. Betul. Yang saya rasa disensiakan secara pasional dengan difasilitasi oleh apapun rendah hukum, itu malah dijadikan panjang dan kemungkinan besar. Potensi penanganan harga sangat besar. Bukan potensi lagi. Ya, karena prinsipnya apa mendakung kita kan, penahanan itu adalah pencicilan hukuman. Tahan dulu, kan nanti bisa di courting aja kan. Dimasukkan dalam putusan rakyat, misalnya ditahan di tiga bulan. Putusannya ya sudah tiga bulan setengah gitu kan. Setahanan tinggal, sisanya ini dua minggu tuh. Dua minggu jalanin. Kredit, kredit. Ya dikredit gitu kan. Yang menurut saya salah gitu. Pemahaman ini sudah salah. Terakhir mungkin berkaitan dengan pemerintah gitu. Nah, mungkin ada keselesaan sedikit dari pemerintah untuk melakukan pembaruan terhadap OAP. Ya, walaupun mungkin kalau dari waktu mulai dibentuknya panitia untuk perancangan ini sudah tiap tahun lebih. Sudah berapa menteri melewati proses dan tidak berhasil sudah. Nah, kira-kira gitu ya. Tengah liat pemerintah itu mengkonublikasikan semua kejahatan dalam satu buku gitu ya. Kalau apa yang harus cepat dirhasil pemerintah gitu ya. Menanggapi dari PERU 2 dari 2012 ini. Eh, PERU 2 dari 2012 ini. Sehingga, pertama tidak menggabung proses yang sudah dilakukan pemerintah ya. Dalam rancang membawa Tenggara Rawi ke OAP. Yang kedua, ini juga sejarah dengan asli masyarakat, asli masyarakat. Yang berkaitan dengan keadilan yang semakin-hari semakin kurang dirasakan. Banyak luar dimana-mana, masyarakat kecil yang tertindas gitu ya. Kalau kontrol-kontrol terbesar, dunia sendiri bisa dibalaskan ke mana-mana. Kenapa yang harus cepat dirhasil pemerintah dengan perma? Bukan dengan perma ini. Bikin PERU. Bikin PERU yang bisa jadi isinya, ya kalaupun mereka ada kesulitan gitu ya, untuk melakukan praktik, ya sudah. Ambil saja materi muatan dari PERU itu, masukkan ke dalam PERU, langsung diberlakukan. Kemudian diajukan ke DPR. Misalkan menjadi dua-dua. Ya kalau DPR tidak berkenan, tambah-tambahin aja gitu kan. Bikin benar-benar. Atau DPR inisiatif, ya kan, pemerintah membuat PERU, digabungkan saja inisiatif dan PERU itu. Itu hasilnya kan berbentuk benar-benar kan. Ya, kalau menurut saya sih kalau memang ada niat baik gitu. Ini suatu inisiatif DPR, pemerintah membuat PERU, ini kemudian misalkan lingkar. Tidak lebih dari satu bulan, jadi itu benar-benar. Langsung diketok pasasi dari sekarang. Jadi kan. Tidak pun berlama-lama masih lulus semester 2 ya. Kalau lihat, mungkin salah satu alasan untuk PERU itu kan ada alasan kepentingan yang memaksa gitu ya. Yang kira-kira untuk PERU ini, kira-kira apa yang bisa dijadikan alasan boleh? Kalau pernah mengatakan bahwa sudah ada kepentingan terakhir, misalnya. Yang bisa menjadikan salah satu alasan untuk PERU. Ya, kalau misalnya alasan darwatnya apa? Pertanyaan saya, kita harus menunggu kasus nenek minah berapa banyak lagi. Kita harus menunggu kasus yang, apa? Iwing itu, Iwing itu berapa banyak lagi. Kita harus menunggu anak-anak yang dituduh melakukan perbuatan-perbuatan. Tidak baik itu berapa banyak lagi. Kasus sandal, kasus judi di bandara, berapa banyak lagi. Dan itu korbannya jelas pelanggaran HAM. Ya kan? Kita tidak bisa berharap pada apa pendidikan hukum di level bawah. Dalam hal penyelidik-penyelidik polisi itu. Tidak semuanya pun diajarkan masalah hukum. Ya kan? Misalnya mereka sekolah Bintara, mereka sekolah di Akpol. Ya, sekarang sudah ada pelajar tentang hukum. Ya kan? Tapi dulu-dulu ada nggak? Nggak ada. Yang penting untuk mereka kan menjaga aman yang dimancaranya. Masalah hukum setiasa. Sekarang tidak semua seperti itu. Sudah ada perubahan. Tapi ketika dalam implementasi, itu yang sangat sulit. Itu yang memang segera. Saya pun tidak terlalu yakin gitu. Ya, kalau begitu mungkin Mas Sasri, terima kasih atas pendapatan secara berharga buat proses kebaikan hukum dan akasimusi di Indonesia. Mudah-mudahan prioritas, JPL gitu ya. Mudah-mudahan prioritas, JPL gitu ya atau hukum bisa mengikuti apa yang kita diskusikan hari ini. Sehingga ke depan mungkin kasus-kasus Nenai Minah, Nenai Lasminah, pencuri-pencuri Kakao dan Kapas itu tidak terlalu lagi. Dan ada perubahan yang terlalu dikaitkan tentang proses pembaruan hukum di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai kembali di bulan depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.